Halo teman-teman, welcome back to BFB Finance YouTube Channel. Tidak ada lalu. Halo teman-teman, welcome back to BFB Finance YouTube Channel. Kali ini bersama saya, Clarita. Nah, sekarang saya ada di salah satu cabang kopi molo nih. Ada yang pernah nyoba kopi molo belum? Nah, sekarang saya mau interview nih, co-founder dari Kopi Molo. Boleh diperkenalkan dirinya masing-masing? Halo, saya Johannes. Halo, saya Radhi. Dan kami berdua adalah co-founder dari Kopi Molo. Serta dua teman kami yang lain-lain. Selamat datang. Hadir kali ini. Oke, nah untuk pertanyaan pertama nih, yang mau aku tanya. Kenapa sih namanya Kopi Molo? Artinya itu apa? Jadi sebenarnya Kopi Molo itu berasal dari bahasa Afrika Selatan. Bahasa Tudak yang artinya halo. Jadi sebenarnya tujuan kita bikin namanya Molo. Karena kita ingin setiap cup molo itu jadi sapaan. Mau pagi, mau sore, buat teman-teman semua untuk menikmati satu minuman kopi ini. Oh, gitu. Sebenarnya kayak bahasa Indonesia juga ya sih ya. Kayak kopi mulu gitu. Banyak yang ngeplasetin gitu juga. Jadi emang kita hashtag itu juga ngopi molo. Jadi biar keplaset kayak ngopi bulu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke, nah. Terus, how do you guys start this business? Jadi sebenarnya kenapa kita mulai bisnis ini? Karena basically kita berpart sama-sama suka kopi sih. Jadi tiap hari, mau itu pagi hari, mau itu sore-sore di jam kritis, pasti kita cari kopi gitu kan. Jadi lama-lama kita mikir daripada kita konsumtif-konsumtif terus gitu. Lama-lama kenapa nggak kita aja yang bikin kita kopinya gitu. Jadi kita mulai pelajarin dari sisi kopinya, dari sisi bisnisnya sendiri, sampai jadilah brand kopi molo ini. Oh, gitu. And terus kenapa sih pilihnya kopi? Apakah itu karena lagi trend atau gimana gitu? Sebenarnya kita nggak bisa nutut maka juga dari sisi trend juga. Karena sekarang kopi itu udah menjadi komoditas. Komoditas saya hidup gitu. Dan kita lihat juga ada beberapa data yang menyatakan bahwa ternyata growth market kopi itu meningkat 15% sejak tahunnya dari Departemen Perdagangan. Nah, itu juga kita lihat bahwa masih banyak juga nih kira-kira orang-orang yang butuh minuman. Di sore hari, di siang hari, kayak kita aja deh. Kantor at least kita sehari udah dua kali, pagi sama sore. Jadi kita lihat marketnya sebenarnya masih besar banget. Jadi kayak kita pikir, oh yaudah deh kita coba menu kopi gitu. Jadi market yang dituju itu yang gimana? Segmennya yang orang-orang yang gimana? Sebenarnya kalau dari sisi market sih kita semua umur ya, semua kalangan gitu. Pertama kita sebenarnya fokus ke orang-orang kerja. Tapi kita juga punya benar-benar kopi gitu. Jadi kayak menu avokado, menu jeruk juga. Yang sebenarnya anak-anak juga bisa gitu. Bahkan kita baru-baru ini kita berkolaborasi dengan drink beng-beng juga. Jadi kita kasih menu kopi bersama coklat gitu juga. Jadi emang variatif banget marketnya. Iya, iya, iya. Jadi apa sih yang membedain kopi molo sama es kopi susu lainnya gitu? Sebenarnya yang membedain kopi molo dengan es kopi susu lainnya tentunya dari sisi biji kopinya sendiri. Karena biji kopinya sendiri itu kita pakai fine robusta yang single origin gitu. Jadi kita nggak campur dengan biji kopi yang lainnya. Jadi itu benar-benar pure fine robusta. Dan juga kenapa kita makanya fine robusta instead of Arabica gitu. Karena kalau misalkan kita baca-baca dan kita research dan kita pelajari dari supplier kopi kita. Kalau Arabica itu kan memang sedikit asem. Jadi kalau untuk orang-orang yang ada masalah di lambung mungkin mah atau GERD gitu. Jadi kurang bisa dikonsumsi. Makanya kalau aku tes ke teman-teman aku yang mereka punya masalah di lambung. Mereka minumnya fine robusta. Mereka fine gitu. Makanya kita pengen grip market itu juga. Jadi kopi molo itu aman buat banget. Tuh. Jadi yang nggak bisa minum kopi bisa dicoba ya. Betul. Terus kan kopi molo udah ada banyak ya cabangnya. Nah itu di mana aja dan ada berapa? Sebenernya so far kita sekarang punya 15 cabang. Jadi di Jagodetabek juga ada di Bandung juga. Argen sebenernya lagi discussion juga. Jadi hopefully di akhir tahun ini bisa ada di luar Pulau Jawa juga. Oh nice. Dan itu sistem bikin cabangnya gimana? Apakah di handle sendiri? Apakah franchise? Kalau kita sih realize untuk kita supaya bisa expand lebih cepat daripada kita ngumpulin modal sendiri. Kita lebih prefer untuk bikin modal franchise. Makanya kita bikin modal franchise. Kita memberikan brand kita kepada franchise-franchise. Reset. Kemudian bahan baku juga dari kita. Kemudian mereka bisa beli brand kita. Operation mereka handle sendiri. Tapi untuk dari brand dan dari sisi marketing. Semua itu di handle terpusat. Oh gitu. Biar message yang disampaikan ke market itu secara seraga. Jadi Instagramnya cuma ada satu ya. Betul. Di atkopimolo. Oh iya. Atkopimolo. Langsung roll aja. Nah. Nah misalnya ada yang tertarik nih. Pengen buka franchise Kopimolo. Itu gimana sih prosedurnya. Dan kalau boleh tahu. Biayanya berapa gitu. Jadi sebenarnya bisa kontak langsung ke kita. Kita punya line ID atkopimolo. Atau bisa email juga. Atau kopimolo atkopimolo. Jadi kita. Setelah nanti kita dapat buka irisnya. Nanti bisa tanya-tanya langsung di sana. Hmm. Oke. Nah. Ini kan tadi bikin bisnisnya itu bareng ya. Berempat sama teman-teman. Dan kalau bisnis itu kan pasti. Ya. Suka ada berantemnya gitu kan. Dan apalagi ini masalah uang gitu loh. Nah. Pernah ada gak sih masalah kayak gitu. Dan misalnya ada. Kayak gimana handle-nya? Ya. Sebenarnya kalau misalkan dari kita sendiri kan. Memang kita start sebagai teman. Ya. Tapi. Karena memang dari awal kita realize. Teman-teman. Ya. Tapi ini bisnis juga bisnis. Makanya dari awal kita udah start. Kita udah bikin agreement. Dan hitam di atas putihnya juga. Untuk. Emang biar sama-sama enak. Ya. Biar lebih profesional. Ya. 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 Mungkin kalau untuk keluarga juga mungkin perlu ini ya. Ada hitam di atas putih juga ya. Ya. Sama-sama enak lah nanti. Iya. Haa. Oke. Nah. Pertanyaan selanjutnya. So far ini challenge-nya apa sih? Dalam ngejalanin bisnis ini. Karena challenge kalau dibilang banyak ya. Dan kebetulan kita juga sebenarnya. Belum brand yang lama. Kita baru establish tuh Juni tahun ini sebenarnya. Oh. Jadi kira-kira belum ada start. Iya. Baru tujuh bulanan. Oh iya. Jadi kita sadar persaingan juga ketat banget di luar sana. Jadi kita lebih terpacu untuk bikin inovasi sebenarnya. Oke. Inovasi sama kolaborasi-kolaborasi apa yang bisa bikin brand kita lebih besar. Contohnya kayak kita ada menu juga yang signature dari kita. Habana Cube Molo. Jadi biasanya kan Ice Cube itu banyak lah di kafe-kafe. Iya. Tapi yang coffee to go itu jarak. Oh. Itu. Bahkan limit banget gitu. Nah ini kita menawarkan. Yang di sana itu ada Habana Cube Molo yang di serve juga sama susu. Oke. Jadi ada experience tambahan customer itu ketika walaupun dia pesan melalui project online. Iya. Itu dia harus tuang dulu susu dia datap. Terus baru diaduk dulu. Jadi ada experience tambahan. Iya. Dan itu instagramable juga lah sih. Itu yang paling penting zaman sekarang. Iya. Nah itu juga kita melakukan kolaborasi juga dengan brand. Hmm. Itu yang paling baru kita kolaborasi dengan Green Bank Bank. Jadi kita bikin minuman dicampur dengan Havana sirup. Jadi Havana sirup itu signature sirupnya kita. Oke. Terus ada banyak ice cream juga. Tapi jangan takut itu kemanisan karena orang kalau bikin oh ini coklat ada fine ice cream. Karena kita ada kopinya kita juga gitu. Which is ada remahan BME-nya juga di atasnya gitu. Jadi kolaborasi-kolaborasi itu dan inovasi itu ya menurut kita penting banget untuk bisa bersaing di luar sana. Oke. Ada tambahan? Dan bentuk kerjasama kita dengan BME juga. Kita juga pemarketingin bareng nih. Tuh. Jadi gak cuma kita yang nge-promoin Green Bank. Nanti BME juga ngebantu nih untuk nge-promoin Kopi Molo. Jadi itu sih yang bikin kita semoga survive. Iya, 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 iya. Harus survive. Harus survive. Jadi terus kayak growth-nya so far kayak gimana nih? So far sih oke ya lumayan oke ya. Maksudnya dari sisi antusiasma market juga. Dari sisi francesi-francesi kita juga bahkan kita belum sampai 1 tahun tapi kita udah hampus 18 channel juga. Jadi yang mungkin yang tanggangan sekarang itu adalah gimana caranya kita untuk memaintain. Itu semua sih gitu. Di saat market juga lumayan besar tapi dari sisi kitanya gimana caranya untuk bisa grab market itu juga di moment yang tepat. Sebelum ini teman-teman pernah ada bisnis juga gak? Sebelum Kopi Molo ini gitu ya. Beda-beda sih. Jadi sebenernya kan karena kita juga 4 orang berbeda. Jadi masing-masing dari kita punya experience dan background yang berbeda-beda juga. Dan bagusnya sih experience dan background yang berbeda-beda itu kita jadi saling mengisi di sini sih. Dan gimana sih nge-handle stressnya selama ini gitu. Jadi kalau misalkan itu sih lebih suka karena untungnya kita sama-sama teman juga ya. Jadi ketika emang ada yang gak feel itul ya karena kita teman ya kita tahu kita bisa saling backup satu sama lain lah. Dan yang penting komunikasi lah. Nah ini misalnya nanti tren Kopi Susu itu udah menurun. Nah plannya teman-temannya gimana sih? Sebenernya kalau dari sisi kita ya. Ya itu tadi yang kita bilang di awal juga. Yang menurut kita paling penting adalah sebenernya inovasi. Karena kalau misalkan kita hanya kasih ke market, menu yang itu-itu aja. Market akan cekup juga di saat itu gitu. Jadi kita harus pinter-pinter melihat momennya juga. Jadi gak keluarin menu kayak asal wah kita keluarin menu. Lima menu baru langsung gitu. Tapi harus lihat momen-momennya juga. Mungkin apakah penuhnya seasonal atau kolaborasi dengan A, dengan B. Tergantung trendnya juga. Karena marketnya semangat waktu waktu banget. Trend juga berubah cepet banget kan. Tapi dari sisi ke situ. Oke. Ada tambahan? Sudah itu. Nah ini kan teman-teman juga ini ya pekerja kantoran ya. Padahal. Ilmu apa sih yang bisa dibawa dari kantor dalam berusaha? Sebenernya lebih ke time management yang jelas. Kemudian dari sisi deliver resultnya juga. Jadi kita punya bisnis kayak gini ya. Ini bisa dibilang kita lari banget sih dalam waktu 2 bulan. Pertama ya kita udah langsung ada cabang kedua. Kemudian ada cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi. Dan itu hitungannya kita lari instead of jalan. Jadi memang time management dan gimana kita bisa make sure result itu bisa kita achieve bareng-bareng. Itu yang kita ilmu kantoran yang kita dapet dan kita aplikasiin di sini. Sudah. 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 Apalagi ya pertanyaannya. Nah ini dulu waktu memulai bisnis ini itu cara dapet modalnya gimana sih? Modalnya dari mana? Modalnya sebenernya personal sih. Ini dari kita abrem pasti langsung gitu. Secara pribadi. Gak ada investor atau? Belum. Belum ya. Nah ini kan teman-teman ada pekerjaan lain ya di kantor. Gimana sih caranya buat membagi waktu? Dan gimana caranya juga buat ngumpul bareng gitu kan. Kan pasti ada hal-hal yang emang harus didiskusiin bareng gitu kan. Ketemu. Gimana sih itu cara pagi waktu? Benar. Jadi kalau misalkan dari kita masing-masing sih emang pasti ada namanya prioritas kan. Nah tapi kita masing-masing juga udah commit nih. Kita udah commit tiap hari Sabtu. Pasti kita dikasih hari itu untuk Kopimolo. Jadi karena emang kita udah sama-sama commit, yaudah komitmen itu yang kita jalanin bareng-bareng. Oke. Sudah. Nah mungkin bisa diceritain juga nih role-nya masing-masing itu apa sih? Mas Yohanes yang ngapain? Mbak Ratih yang ngapain? Dan dua temennya lain juga ngapain gitu. Jadi sebenernya kita belum sepat. Jadi kalau dari saya sih saya bagian marketing. Dan Ratih ini bagian operasional. Terus kita juga punya dua temen lagi. Yang satu lagi itu lebih fokus ke franchisee. Jadi kalau misalkan ada coeran dari franchisee mereka dia yang akan bantu leads-nya. Dan satu lagi itu lebih murah di stok dan tudang. Gitu. Jadi emang kita bagi per bagian juga. Oke. Nah untuk nutup ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Mungkin Mas Yohanes dan Mbak Ratih ada nih pesan-pesan untuk teman-teman yang mau memulai bisnis gitu. Apa aja yang bisa dipelajari dari teman-teman? Kalau misalkan dari kita mungkin jangan takut melangkah kali ya. Jadi karena banyak orang yang bilang bahwa eh tunggu siap dulu. Kalau misalkan tunggu siap sih menurut kita gak akan ada waktu siapnya gitu. Tapi jalanin aja melangkah. Karena di tengah jalan itu pasti ada kerikil-kerikil yang bisa bikin kita untuk belajar lagi. Gitu sih ya. Dan masing-masing pembelajaran itu yang akan bikin masing-masing dari kita. Personality juga yang akan grow. Dan pembelajaran itu yang kita ambil untuk bikin brand kita ini juga kan semakin besar lagi. Oke, terima kasih banyak ya Mas Yohanes dan Mbak Ratih waktunya. Oke teman-teman. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe. Comment. Dan apalagi ya lupa ya. Itu pokoknya kalau misal ada ide. Apa sih yang bisa kita bikin di video selanjutnya. See you on the next video. BMI siap membantu anda.